Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang untuk teman-teman semua Selamat berjumpa dengan MG Channel Pagi hari ini saya akan membagikan video tentang cara menyangkok yang mudah tanpa siram Bahan yang perlu disiapkan sebelum menyangkok yaitu yang pertama plastik kresek plastik bekas Kemudian kita tarik sisi kiri kanan Kedua-duanya untuk nanti mengikat ke ranting yang akan kita cangkok Kemudian yang kedua tanah liat yang sudah kita lembabkan Kemudian kita padatkan Setelah itu kita belah Sehingga nanti tinggal menempelkan di rantingnya Kemudian pisau Ini bawang merah Kemudian tali bravia Oke bahan semuanya sudah komplit Sekarang kita cari Cabang atau ranting yang akan kita cangkok Oke kita cari untuk cabang yang akan kita cangkok Yang kira-kira sesuai dengan yang kita inginkan Nah ini 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 bagus ini ini bagus nanti ini yang akan kita jadikan tempat untuk menyangkok Sudah kita pilih Sudah kita pilih Sudah hanya ini Oke kita Lanjutkan untuk proses pencangkokan Oke setelah kita tentukan Cabang yang akan kita Yang akan kita cangkok Kita Batasi dengan irisan pisau Agar nanti saat Membersihkan Tidak Kelewat Kemudian jarak Sekitar Ya 4 cm Jangan terlalu Panjang Yang penting Untuk saat Membersihkan Bisa kita lakukan dengan Nyaman Oke setelah itu kita bersihkan Kita bersihkan Kulit Keluarnya Sampai bersih Selamat menikmati Kemudian setelah Bersih Kita olesi dengan Bawang merah yang kita iris terlebih dahulu Kemudian Oleskan pada Bagian yang ujung saja Karena disini nanti Tempat tumbuhnya akar Kita olesi dengan Bawang merah Agar Akar cepat tumbuh Setelah Kita olesi Kita diamkan sebentar Dan kita siapkan Tanahnya Yang tadi sudah kita siapkan Sudah kita padatkan Sudah kita Belah Belah Hingga di Tempelkan saja Ya Setelah itu Kita Padatkan Kita tempelkan Ya Oke Kemudian setelah Padat Plastik D Rapatkan Ya Dan yang Menggandu Ini kita potong Oke Setelah kita Padatkan Tanahnya Plastik Kita Tutup Yang rapat Ya Setelah rapat Ujungnya Kita ikat Agar Plastik Benar-benar Rapat Sehingga Kedap Sudah Agar Media tanah Kelembabannya Tetap terjaga Oke Setelah Samping kanan kiri Kita ikat Kemudian tengahnya Kita ikat Dengan Balerabia Yang Kita buka Biar agak Lebar Ravia Setelah Kita buka Kita ikatkan Pada bagian Tengah Ya Seperti ini Pencangkalkan Selesai Tinggal kita Tenggu Tiga Sampai Enam Minggu Sambil Dikontrol Tidak perlu Dibuka Karena plastiknya Putih Sehingga Nanti Pertumbuhan Akar Akan Kelihatan Dari Luar Mudah kan Teman-teman Silahkan Teman-teman Mencoba Semoga Sukses Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh well